Terima kasih. Kita gak ada waktu lagi untuk hal yang memelukai seperti ini. Saya minta maaf, Bapak, Ibu. Saya tahu kalian emosi atas sikap adik saya. Beri saya waktu untuk bicara kepada Mia. Saya bilang enggak, ya enggak. Enggak usah maksa. Kalian denger ya? Dan kamu denger, Teddy. Harusnya kamu itu punya pacar yang selepal dengan kita. Bukan kayak Mia. Udah, sekarang kita pulang. Ayo, jangan ngeyel. Ayo, pulang. Pulang, pulang, pulang. Kasian ya, Bu. Anak gadisnya gak jadi lamar. Kalau saya sih, malu banget tuh, Bu. Peletnya udah luntur. Udah gak ampuh lagi. Berarti kurang sakti tuh. Eh, ngapain kalian di situ? Mia. Mia, keluar kamu. Bicara kamu. Mia, buka pintunya. Mia! Mia! Santih. Mungkin andi kamu tuh perlu waktu. Bu. Kapan, Bu? Dia harus kayak gini terus. Dia bikin malu keluarga terus, Bu. Tapi nah. Udah lah, Ibu, diem aja. Biar aku yang urus anak bandel ini. Mia, buka pintunya. Kalau gak kakak dobrak nih. Aku udah siap apapun resikonya. Kalau kakak mau marah sama aku, aku terima, Kak. Kamu maunya apa sih? Bikin malu keluarga aja. Kamu tuh harusnya mikir. Teddy kan keluarganya orang kaya. Kalau kamu nikah sama dia, ekonomi keluarga kita tuh akan lebih baik. Kamu gak mau bikin sanang keluarga kita. Tapi hati gue belum siap. Hati gue belum bisa terima apapun. Kakak gak peduli sama hati kamu. Wah, hati kamu sakit, Kak. Kamu egois, Mia. Kamu mikirin hati kamu aja. Kenapa yang kamu mikirin keluarga kita? Jangan-jangan bener ya. Ngomongan di luar sana. Kalau kamu tuh cuma bukan. Asal kamu tau ya. Kalau kakak boleh milih. Kakak gak mau punya adik kayak kamu. Aku mau punya kakak kaya lo. Gak. Dasar lo cuma nyemut nafik. Lo cuma pentingin egoisnya sendiri. Lo gak pekas sama gue. Pantesan lo gak kawin-kawin. Karena lo tuh jahat. Sumpahin lo kena sumpahin. Sumpahin lo kena sumpahin. Beradi ya kamu nginat, ah? Lo pikir gue takut sama lo? Gue tuh muak sama lo. Selama ini lo tuh senjaan sama gue. Sumpahin lo kena sumpahin. Ya Allah. Sande. Harusnya kamu tuh nahan emosi. Gimana kalau sumpahnya Mia itu jadi kenyataan? Aku gak takut dulu sama sumpahnya dia. Kenapa aku jahat sama kakak aku sendiri? Kenapa aku boleh nyumpain kakak kandung aku sendiri? Aku udah jahat sama kakak nanti. Ibu mohon sama kamu. Tolong kamu cabut sumpah kamu untuk kakak kamu, lah. Ibu mohon. Aku nyusah, bu. Aku jahat sama kakak nanti walau aku nyumpain dia. Dan sekarang aku gak tau bahwa aku mesti gimana, bu. Gimana ya kalau sumpahnya Mia akan jadi kenyataan? Sande. Ibu mohon kamu jangan keluar rumah, nak. Ibu takut kamu kenapa-napa. Ibu takut sumpahnya Mia itu jadi kenyataan. Udah ya ibu, ibu gak usah bahas itu lagi. Aku juga gak peduli kok sama sumpahnya dia. Aku juga gak takut, bu. Aku bosan, bu, ada di rumah ini. Kamu jangan keluar rumah. Kamu denger omongan ibu. Ibu mohon, nak. Udah ya ibu, aku akan tetap keluar dari rumah ini. Tolonglah. Ibu jangan halangin aku, bu. Udah ya, bu. Aku mau keluar. Ibu mudah, ibu mudah. Ya Allah, satu karna, rukunkanlah keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Ibu, ibu, ibu gak boleh nangis kayak gini. Aku minta maaf ya, bu. Semua ini karena aku. Aku janji aku akan cari Kak Santi ya, bu. Karena aku gak akan biarin Kak Santi kena sumpah aku, bu. Kak, Kak, tunggu, Kak. Kak, kamu kemana? Aku benci sama kamu, Mia. Aku gak mau punya adik kayak kamu. Kak, aku mohon, Kak. Aku mohon, Kak, jangan pergi, Kak. Maafin aku ya. Aku udah nyesel, Kak. Ibu di rumah nangis terus, Kak. Dia takut kena penapa. Aku gak akan kenapa-napas selama aku jauh dari kamu. Kak! Tolong Jambrian, lepaskin. Tolong! Kak Santi! Kak, kak. Jawa. Cepat. Tolong. Tolong! Tolong! Gimana keadaan anak saya, dok? Lukanya gak parah, kan? Saat ini kondisi pasien mengalami koma. Gimana? Kasanti! Makanya. Asya. Johnny! Bapak bilang aku enggak. Kasian arwah kakak kamu di sana enggak tenang nanti. Sandi, kamu kenapa? Istighfar. Aku mimpi buruk, aku mimpi kalau kak Sandi meninggal. Itu kan cuma mimpi, cuma bunganya tidur selama Allah. Belum memanggil kak Sandi dan kakak kamu masih bersama kita. Kita masih bisa mendoakan untuk kesembuhannya. Sekarang kita sholat dan berdoa untuk kakakmu ya. Kamu mau kan? Sebenarnya saya enggak dendam kak Roy, tapi terkadang saya enggak bisa kontrol itu. Jadi saya tuh seperti ada yang mengendalikan ketika saya lagi hati saya bener-bener kayak udah disakitin bang, udah hancur banget. Sayanya diam, saya enggak ngapa-ngapain. Tapi gitu. Maafin aku ya kak. Maafin aku belum bisa menjadi adik yang baik buat kamu kak. Maafin aku. Aku janji kalau nanti kakak sembuh, aku akan membalas sebuah kebaikan kakak. Ibu dari mana bu? Ibu, abis jua perhiasan buat pengobatan kakak kamu. Maafin aku ya bu. Gara-gara tingkah aku, sekarang hidup kita jadi susah. Aku janji bu, aku akan cari kerjaan. Aku janji. Aku akan bayar semua. Semua yang udah ibu keluarin duit untuk pengobatannya kasih hantimu. Doin aku ya bu. Pasti mbak. Ibu pasti doakan buat kamu yang terbaik. Ya Allah. Kuatkan hati aku ya Allah. Semoga aku tidak pernah lagi terpanjang emosi. Semoga aku bisa menjadi orang yang lebih sabar ya Allah. Aku nggak mau kayak gini terus. Mia? Kamu kemana? Aku antar ya. Mas Teddy? Eh, enggak aku bisa naik angkot nanti. Mia, please aku mohon sama kamu. Kamu jangan hidarin aku terus. Mia, aku tuh berharap kita bisa deket lagi seperti dulu. Aku serius sama ucapan aku kemarin. Dan aku masih berharap kita bisa menikah. Eh, kayaknya nggak bisa deh mas. Aku udah bikin malu keluarga kamu. Aku udah bikin semua orang jadi susah karena aku kan. Kayaknya nggak mungkin mas. Mia. Setelah semua ini terjadi, pelajaran apa yang kamu ambil Mia? Iya, saya banyak belajar di situ. Belajar kesabaran. Memang bapak saya bilang ilmu tingkat tinggi yang paling susah itu adalah ikhlas dan sabar. Dua itu. Makanya saya dari situ saya banyak belajar sabar. Saya banyak belajar ikhlas, bersyukur gitu. Dulu saya, sebelum kejadian itu saya, orangnya apapun yang saya inginkan itu harus saya gapai gitu. Saya harus telasan. Tapi kesini-sininya saya lebih banyak bersyukur. Tadi kamu bilang ilmu yang paling tinggi adalah kesabaran dan ikhlas. Dan guru dari ilmu yang paling tinggi tersebut adalah pengalaman yang pahit. Apapun pengalaman pahit yang kita terima, itu adalah guru untuk ilmu yang paling tinggi. Ibu. Ibu, kau santai kenapa bu? Ibu juga gak tahu. Tiba-tiba kakak kamu tuh gak sadar. Masa. Dokter bilang jantungnya melemah. Kamu tolong awasin kakak kamu dulu. Ibu mau sholat, mau berdoa buat kakak kamu. Ya Allah. Ya Allah. Sembuhkanlah menyakit kakakku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Aku kata aku. Aku kata aku butuh kehilangan yang santai. Ya Allah. Berikan aku kesempatan untuk menemuk semuanya ya Allah. Kamu, saya pesankan, ya beberapa orang kan akan menjelang mau pisah atau putus. Kamu berusaha menjadi orang tengah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan juga kamu merawat anak-anak kecil. Saya melihat disini karma baik yang harus kamu lakukan itu dua hal. Ucapan si lidah pahit ini coba dikontrol. Dan si kancil pun bakal nangis. Seketika dia nangis saat itu ada datanglah serigala yang kemarah itu. Dan dia tiba-tiba kaget. Kok bisa ya dia kaget? Karena tiba-tiba serigala itu membawa makanan. Dan dia cerita, Hai kancil gimana kalau kita makan ini satu berdua ya gitu. Dan akhirnya si kancil itu maulah berteman sama dia. Nah, kita lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Aku kesana sekarang ya. Mas, ya Allah kau santuin. Mas aku takut juga kenapa-kenapa. Miya, Miya kamu sabar ya. Kamu sabar. Aku yakin kakak kamu gak kenapa-kenapa. Sekarang yang paling penting adalah kamu berdoa sama Allah. Ya emangnya kalau aku berdoa yang baik-baik buat Kasanti, Masalah dikabulin sama Allah seperti sumpah aku yang selalu jahat ke semua orang, Mas. Ya bisa jadi. Kamu buktiin aja sendiri. Tapi yang paling penting kamu harus tau Miya, Aku akan selalu ada buat kamu. Karena aku sayang sama kamu. Dan aku akan nemenin kamu sampai kakak kamu sembuh. Ya? Sembuk, Bu. Penyakitnya diangkat ya Allah dan disembuhkan. Sadar pengakasanti ya Allah. Aku mohon. Aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kakak, kakak harus makan ya. Biar kakak cepet sembuh dan kakak bisa pulang. Aku seneng ngeliat kakak bisa sehat seperti ini. Maafin aku ya kak. Selama ini aku udah jahat sama kakak. Dan aku gak bisa bikin kakak bangga buat aku. Iya Miya, kakak juga akan janji jadi kakak yang terbaik buat kamu. Maafin aku ya kak. Maafin aku ya kak. Ayo, cukup makan aja. Harus gak ada banyak. Aduh, ibu bahagia sekali liat kalian akur kayak gini. Mudah-mudahan gak saling benci lagi ya. Iya Bu. Maafin Miya ya Bu. Selama ini Miya udah jahat sama Kak Santi, sama ibu. Miya janji Miya akan berubah menjadi yang lebih baik ya Bu. Amin. Yang penting sekarang Kak Santi harus makan ya. Betul. Iya. Soal Teddy, kakak serakat semuanya kepada kamu. Karena kamu yang akan menjalannya. Kakak aja mendoakan yang terbaik buat kalian. Kak Santi, sekarang doa Kak Santi udah terkabulkan. Karena aku sama Teddy udah pacaran. Dan aku membuka lembaran baru sama dia Kak. Amin. Kini hidupku sudah berubah semakin positif. Karena aku sudah memperbaiki ibadahku. Dan juga sering melakukan karma baik. Sekarang tidak ada lagi si gadis baik lidah. Yang ada adalah doa manis dari hatiku untuk kebaikan semua orang. P.. D.. A.. A.. U.. M.. 2..